Anda kembali dalam kabar pagi, pemirsa media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto acara pernikahan sesama laki-laki yang diduga berlangsung di Bali. Berawal dari unggahan foto dan status di Facebook, foto-foto pernikahan tidak biasa beredar luas di media sosial. Pasangan mempelai, keduanya adalah laki-laki, salah satunya adalah pria berkeluarga negaraan asing. Pernikahan diduga berlangsung di sebuah taman di Pulau Dewata dengan seorang pemangku di tengah-tengah mereka. Tampak juga orang tua mempelai memberi restu saat mempelai sungkem. Gambar pernikahan sesama jenis ini menuai kontroversi karena Indonesia tidak aturan soal pernikahan sesama jenis dalam agama apapun dan di daerah manapun. Meski akun pengunggah foto tersebut, kini telah dihapus komentar pedas terus dilancarkan para netizen di fanpage maupun media lainnya. Sementara itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI akan menelusuri kebenaran mengenai pernikahan sesama jenis yang berlangsung di Pulau Dewata. Bila terbukti, Pemprov Bali segera meminta klarifikasi pihak-pihak terkait termasuk pemuka adat dan pemilik lokasi pernikahan. Setelah beredarnya prosesi pernikahan sesama jenis di salah satu lokasi di Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI segera menyelidiki kebenaran hal tersebut. Termasuk meminta klarifikasi pemuka adat yang hadir. PHDI menilai prosesi pernikahan sesama jenis yang berlangsung dianggap tak sesuai norma agama manapun di Indonesia. PHDI melalui aparat desa akan menelusuri kebenaran mengenai proses pernikahan sesama jenis, termasuk meminta penjelasan kepada pemilik hotel ataupun resort tempat pernikahan berlangsung. PHDI meneruskan pernikahan sesama jenis yang berlangsung dianggap tak sesuai norma di Indonesia. Kecaman juga datang dari Gubernur Bali Imade Mangku Pastika. Bila kebenaran pernikahan sesama jenis tersebut terbukti, Gubernur Bali akan meminta penjelasan dari pemilik lokasi pernikahan. Sangat dilarang itu. Dan makanya pengen tahu di mana persisnya kita mesti tegur, kita sampaikan ke Majelis Utama Desi Pekeraman, coba tanyakan kalau ada waktu, tanya kepada Majelis Utama Desi Pekeraman atau Majelis Madia, saya kira itu benar-benar satu aim lagi. Ya itu tidak boleh terjadi. Informasi mengenai pernikahan sesama jenis ini muncul setelah foto-foto pernikahan beredar di media sosial. Dalam foto-foto yang diunggah, sebuah pesta pernikahan sesama jenis itu disaksikan oleh pemuka adat besa. Namun setelah muncul kontroversi mengenai pernikahan ini, dua akun media sosial yang diduga mengunggah foto-foto tersebut menghilang dari media sosial. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Tidak hanya melanggar norma agama, pernikahan sesama jenis yang diselenggarakan di Bali ini juga dinilai bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat Bali dan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat dan daerah pun diminta bertindak tegas, terutama bagi pihak-pihak yang ikut memfasilitasi upacara pernikahan. Sejenis di Indonesia ini melanggar Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kata-kata beradab inilah yang dia langgar dari ketentuan kita di Indonesia ini dalam berbangsa. Apa yang mereka lakukan ya tentunya bertentangan, bukan cuma dengan etika di Bali sendiri, tentu bertentangan juga dengan nilai-nilai kearifan lokal agama Hindu setempat, dan juga bertentangan dengan peraturan-peraturan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan ini adalah sebuah penyimpangan yang harus ditangani segera dan jangan sampai ini kemudian meluas dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Untuk itu, majelis ulama juga harus dan kami tegas menyatakan bahwa ini haram, ini adalah perilaku menyimpang yang luar biasa, yang akan mendatangkan siksa Tuhan, dan ini juga merusak tatanan etika dan kearifan lokal. Kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga harus bersikap tegas kepada oknum-oknum yang menyelenggarakan nikah sejenis ini. Terima kasih telah menonton!